Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Gila Film 21. Di video kali ini gue akan membahas alur cerita film yang rilis di tahun 2020. Buat kalian yang penasaran dengan alur ceritanya, tonton terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel gue, jangan lupa klik tombol subscribe, biar gue makin semangat bikin video-video yang lainnya. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya sepasang suami istri bernama Daihi dan suaminya bernama Minso. Di pagi hari itu diceritakan kalau mereka berdua baru saja selesai bermain futsal bersama. Dan di sini kita pun tahu kalau Minso sebelumnya merupakan seorang duda yang ditinggal istrinya meninggal. Dan di sini ia memiliki satu orang anak laki-laki remaja. Setelah kepergian istrinya Minso pun perlahan-lahan bisa melupakan kepergian dari istrinya dan sekarang ia sudah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Daihi. Di mana Daihi ini usianya bisa dibilang jauh lebih muda dari usia si Minso. Lalu di suatu hari, Minso mengajak istrinya untuk pergi ke sebuah kafe. Dan di sini mereka berdua pun berbincang-bincang layaknya orang yang sedang berpacaran. Lalu tak lama kemudian datanglah anak Minso yang bernama Junho. Junho sendiri tidak terlalu menyukai dengan hadirnya seorang ibu baru di dalam keluarga mereka. Tak lama duduk bersama ayah dan ibu tirinya, Junho merasa tidak nyaman berada di sana dan ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Minso dan Daihi tak terlalu menganggap serius tentang perilaku anaknya. Dan di sini mereka berdua pun melanjutkan perbincangan mereka. Lalu di saat itu tiba-tiba Daihi meminta izin kepada suaminya jika ia akan pergi untuk menemui teman lamanya. Dan di sini Minso pun coba melarang Daihi karena ia masih ingin menghabiskan banyak waktu bersama istrinya itu. Namun Daihi coba meyakinkan suaminya bahwa dirinya hanya akan pergi sebentar dan dia akan segera kembali. Akhirnya Minso pun mengizinkan Daihi untuk pergi menemui temanya. Singkat cerita Daihi pun bertemu dengan temanya yang bernama Vivi. Mereka berdua pun terlibat percakapan di mana Vivi menanyakan kabar Daihi setelah menikah dengan si Minso. Dan di sini Daihi pun bercerita kepada Vivi bahwa dirinya kurang bahagia bersama suaminya. Mungkin saja hal itu dikarenakan suaminya yang umurnya sudah tua dan kurang aktif saat bermain futsal. Di sisi lain kita pun melihat di mana Junho yang sedang menelepon temanya. Kemudian secara tak sengaja ia pun melihat ibu tirinya sedang bersama temanya. Ia pun kemudian langsung menghampiri ibunya dan langsung menyapanya. Lalu di sini Daihi langsung memperkenalkan Vivi kepada si Junho. Namun setelah memperkenalkan mereka berdua, Daihi justru pergi dan membiarkan mereka berdua untuk berbincang satu sama lain. Lalu untuk menghilangkan rasa canggung, Vivi pun langsung mengajak Junho untuk pergi makan bersama. Dan di sini Junho pun langsung mengiakan ajakan dari si Vivi. Namun Daihi yang awalnya sudah berpamitan untuk pergi. Ternyata ia masih mengawasi mereka berdua dari kejauhan. Di sini ia melihat anaknya yang tengah jalan berdua bersama temanya sendiri. Lalu, terlihat Vivi dan Junho yang tengah menikmati makanan di sebuah restoran. Dan di saat mereka sedang makan tiba-tiba di sini Vivi sempat merayu Junho dan berkata kepadanya kalau dirinya ingin ditemaninya bermain. Junho yang mendengar perkataan dari si Vivi sempat merasa gugup sambil berkata ia karena ia sendiri tak bisa menolak ajakan dari si Vivi. Setelah mereka selesai makan, Vivi pun mengajak Junho untuk mampir sebentar ke rumahnya. Lalu setelah sampai di rumahnya, Vivi pun langsung mengajak Junho untuk bermain futsal bersama dirinya. Awalnya Junho merasa malu untuk melakukannya karena Vivi merupakan teman dari ibunya. Namun di sini Vivi terus mencoba untuk menenangkan si Junho agar Junho tak perlu merasa malu dan gugup. Dan akhirnya Junho pun mulai mencobanya dan ia pun mulai rilek dengan permainan tersebut. Kebersamaan mereka pun terus berlanjut sampai malam hari. Lalu di saat mereka sedang jalan berdua tiba-tiba tanpa mereka sadari ternyata ayah Junho melihat kebersamaan mereka. Namun entah mengapa di sini Minso malah memperlihatkan dirinya yang tidak suka melihat anaknya yang sedang jalan bersama seorang wanita. Minso pun lantas pulang ke rumah dengan raut wajah yang terlihat sangat kesal. Ia pun memberitahu Daihi bahwa ia melihat Junho sedang jalan berdua bersama seorang wanita. Lalu di sini Daihi pun coba menjelaskan kepada suaminya bahwa wanita yang sedang jalan bersama si Junho itu merupakan teman baiknya. Daihi juga mencoba mengingatkan suaminya agar tidak terlalu melarang anaknya untuk bergaul dengan siapapun. Di keesokan harinya, Daihi coba menelpon si Vivi dan meminta si Vivi untuk segera datang ke rumahnya. Namun tanpa diduga, Vivi yang baru saja sampai di rumah Daihi dan kebetulan di saat itu ada Minso. Di sana ia pun langsung mengajak si Minso untuk menemaninya bermain. Minso yang tidak mau melewatkan kesempatan itu, ia pun langsung mengiakan ajakan dari si Vivi. Lalu setelah selesai bermain, terlihat Vivi dan Daihi yang tengah duduk dan berbincang. Diketahui Vivi melakukan hal tadi atas perintah dari Daihi yang menyuruhnya untuk mengajak suaminya bermain. Perbincangan mereka berdua pun tanpa disadari didengar oleh si Junho yang membuat dirinya pun merasa marah. Ketika Vivi pulang, Junho pun langsung mengikuti Vivi dan ia ingin berbicara dengannya. Di sini Junho menanyakan tentang maksud Vivi yang telah mengajak ayahnya. Namun di sini Vivi tidak menjelaskan apapun. Ia justru menyuruh Junho untuk langsung menanyakannya kepada si Daihi. Di rumah, terlihat Daihi yang tengah duduk seorang diri. Dan di sini ia pun mulai bermain-main dengan kedua bola bekalnya. Lalu saat sedang melakukannya tiba-tiba Junho datang dan melihat apa yang sedang dilakukan oleh ibunya. Hal tersebut membuat Daihi pun merasa terkejut. Dan di sini Junho berkata kepada Daihi, jika ia sudah mengetahui semuanya, ia yang tidak bisa menahan perasaannya kepada sang ibu. Akhirnya ia pun mengajak Daihi untuk bermain futsal bersama dirinya. Lalu tanpa mendapat penolakan dari si Daihi. Akhirnya mereka berdua pun langsung melakukan pertandingan futsal dengan penuh semangat dan perasaan yang gembira. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa, klik tombol like dan subscribe, biar gua makin semangat bikin video-video yang lainnya. See you next time. Terima kasih telah menonton!